Hai berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Presiden 2024 beserta bagian top skor dan top asis serta jadwal selanjutnya Piala Presiden 2024 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil Piala Presiden 2024 hari ini Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 pertandingan antara Persis Solo versus Persija Jakarta Persis Solo berhasil menang atas Persija Jakarta untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai BRIMO karena sepak bola olahraganya BRIMO mobile bankingnya BRIMO berikan semangatmu berikut daftar top skor sementara Piala Presiden 2024 di hari ini di pingkat pertama ada Romadon Sananta dari Persis Solo dengan torehan 3 gol dan di pingkat kedua ada Lokolingoi dari RMFC dengan torehan 3 gol berikut daftar top asis sementara Piala Presiden 2024 di hari ini di pingkat pertama ada Witan Suleman dari Persija Jakarta dengan torehan 2 asis dan di pingkat kedua ada Willian Marcilio dari RMFC dengan torehan 2 asis berikut bagian babak final Piala Presiden 2024 di hari ini dari hasil pertandingan antara Persis Solo versus Persija Jakarta Persis Solo berhasil menang atas Persija Jakarta dengan hasil tersebut Persis Solo dipastikan menjadi juara ketiga Piala Presiden 2024 mari kita berikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Persis Solo yang sudah berjuang dan menjadi juara ketiga di Piala Presiden 2024 kali ini di kolom komentar menurut kalian siapa yang layak menjadi juara Piala Presiden 2024 kali ini silahkan kasih komentar kalian di bawah berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Presiden 2024 selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 akan ada pertandingan final Piala Presiden 2024 antara Borneo FC versus RMFC yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com bisa lihat pada layar sobat sekalian yang dimana dari 5 pertandingan terakhir Borneo FC Borneo FC dapat berakhir 4 kali kemenangan 1 kali hasil imbang dan belum pernah terkalahkan sedangkan RMFC hanya dapat meraih 3 kali kemenangan 2 kali hasil imbang dan juga belum pernah terkalahkan namun dengan tren tersebut Borneo FC memiliki tren yang lebih baik dari RMFC menurut kalian siapa yang layak menjadi juara Piala Presiden 2024 kali ini silahkan kasih komentar kalian di bawah Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 akan ada pertandingan antara Persib Bandung versus PSPS Bia yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 akan ada pertandingan antara Madura United versus Malut United yang akan digelar di Stadion Lora Bangkalan pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara PSM Makassar versus Persis Solo yang akan digelar di Stadion Batakan pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan terjukan dengan pertandingan antara Persija Jakarta versus Bahri Toputra yang akan digelar di Stadion Jakarta International Stadium pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 akan ada pertandingan antara PSIS Marang versus Persita Tanggrang yang akan digelar di Stadion Muhammad Subroto pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persi Kediri versus Bali United yang akan digelar di Stadion Brawijaya pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan dilakukan dengan pertandingan antara Persibaya Surabaya versus PSS Leman yang akan digelar di Stadion Glorabung Tomu Surabaya pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2024 akan ada pertandingan antara Semen Padang FC versus Borneo FC yang akan digelar di Stadion STIK Jakarta pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan dilakukan dengan pertandingan antara Arema FC versus Dewa United yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayandip Tagianyar Bali pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Terima kasih telah menonton!